Sampai jumpa di video selanjutnya Hal tersebut dilakukan Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 yang berada di kawasan Rancamanyar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Di lahan tersebut terdapat aneka komoditas sayur seperti pak coy, seladah merah, cabai, hingga buah stroberi yang manis Selan itu terdapat juga kolam budidaya ikan yang dikelola oleh masyarakat Sebelum dikelola awalnya sungai Citarum dikeruk kemudian ditanami tanaman vetiver sehingga kontur tanah kuat dan tahan terhadap erosi Setelah itu Satgas bersama masyarakat menanami sayuran dengan berbagai metode seperti bios, hidroponik atau aeroponik Dengan tujuan agar ketahanan pangan masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai menjadi kuat Lahan setelah kita keruk sedimen terus kita tetap bantaran, yang pertama kita tanami vetiver, yang kedua tanaman keras Yang ketiga setelah kita mendapat taran kemarin dari babak panglima dan sedem untuk pembatasan lahan dalam rangka ketahanan pangan Dengan metode bios, kami coba buat tiap desa satu dan disini adalah poskonya dengan membuatkan teknologi Pake hidroponik, akoponik apapun yang biasa Di samping itu Satgas Citarum Harum pun rutin melakukan pengerukan sungai Citarum Guna meminimalisir banjir yang sering terjadi di Kabupaten Bandung saat musim penghujan tiba Yuwana Kurniawan, Bandung TV